Hai bunda, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat sekeluarga ya. By the way bunda, ada bu patah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. So, aku mau kenalin diri aku dulu ya. Siapa tau setelah kenal, bunda makin sayang sama aku. Salam kenal bunda, namaku Hosyana Pangguh. Anak muda yang biasa aja, yang sukanya menghabiskan waktu bareng anak-anak. Hihihi, terus kontennya Hosyana membahas apa sih? Jadi begini bunda. Aku suka desai, dan aku juga suka anak-anak, khususnya dengan autisme. Jadi aku kolaboriskan keduanya, dengan pengetahuan, pengalaman, dan punya skill aku bunda. Dan jadilah channel youtube Hosyana Pangguh deh. Buat yang belum tau apa itu autisme, sekedar informasi ya bunda, autisme adalah gangguan perkembangan yang mempengaruhi pikiran, persepsi, dan perhatian. Menurut buku yang aku baca di sini, Ada tiga tingkah laku yang menjadi ciri anak dengan autisme. Yang pertama adalah, kesulitan dengan komunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Yang kedua, kesulitan melakukan interaksi sosial. Dan yang terakhir, yang ketiga, bertingkah laku sama, terus-menerus, dan memiliki ketertarikan yang sempit setelah obsesif. Buat bunda yang punya anak dengan autisme, channel Hosyana Pangguh sangatlah tepat. Karena di sini, aku akan share beberapa aktivitas dan idik permainan yang bisa bunda praktekkan di waktu luang bersama buah hati bunda. Jadi, bunda bisa bermain sambil belajar bersama deh. Kenapa aku share idik permainan? Karena bermain adalah cara yang paling efektif untuk meningkatkan perambilan berkomunikasi. Lalu, aktivitas seperti apa sih yang aku share? Jadi, aktivitas yang aku share ini berupa media flashcard, board game, dan juga worksheet. Oh iya bunda, worksheet yang akan aku share ada dua jenis ya. Yang pertama, worksheet akademik. Yang kedua, worksheet menggambar. Kenapa worksheet menggambar? Karena aku suka gambar sih. Oke, yang worksheet akademik akan aku upload setiap hari Selasa dan Rabu. Kalau yang worksheet menggambar, aku akan upload setiap hari Jumat. Dan bunda bisa download worksheet-walksitnya secara gratis. Linknya ada di video aku ya bunda. Lalu, untuk ide permainan dan aktivitas lainnya, bunda bisa lihat di channel Youtube aku ini setiap hari Sabtu. Supaya nggak ketinggalan, jangan lupa follow Instagram aku, Hoshiana Pangu. Dan juga subscribe channel Youtube aku, Hoshiana Pangu. Sebelum ku akhiri video ini, aku akan share satu poin penting tentang pengalaman aku. Bahwa bukan seberapa pintar kita tahu tentang sesuatu, tapi seberapa cakap kita mampu menjelaskan dengan sederhana dan mulai dipahami oleh anak. Sampai jumpa di video berikutnya. Benar atau salah? Menang atau kalah? Jangan pernah berhenti untuk melangkah. Bye-bye!